Indonesia RRI Pro 1 digitalisasi yang perlu dikembangkan untuk masyarakat ataupun publik mengetahui seperti apa perkembangan pariwisata ataupun destinasi yang ada di Labuan Bajo. Nah ini Pemda Menggerai Barat sendiri menghadirkan aplikasi gemes gemes ya bagi publik gemes ya? Oke ini sebenarnya apa nih yang dimaksud dengan aplikasi gemes ini Pak bisa dijelaskan Pak Vincent Ya baik Bu saya coba menjelaskannya mulai dari dasarnya dulu Bupati Mangga Barat telah menetapkan 33 situs agar budaya dan juga 10 objek pemajuan kebudayaan daerah yang termuati dalam dokumen PPKD serta ada juga sejumlah destinasi wisata jadi diharapkan sejumlah situs agar budaya dan 10 objek pemajuan kebudayaan serta destinasi wisata tersebut dapat memberi efek yang signifikan bagi kemajuan perlisata super premium Labuan Bajo dan sejauh ini penyelidikan data dan informasi sejarah terkait hal itu masih sangat terbatas data dan informasi sejarah yang tersedia juga masih berupa tuturan masih banyak data sejarah dan cerita rakyat yang belum terliterasi dengan baik dan tereksplorasi secara masif selain itu data dan informasi sejarah hanya dapat diakses secara manual oleh publik karena belum disiapkan aplikasi mobile yang dapat diakses lebih mudah dan cepat oleh kaum milenial masyarakat umum dan juga termasuk para wisatawan untuk mengatasi permasalahan itu maka diperlukan pendataan sejarah secara masif dan seluruh di dan meneluruh di wilayah Kabupaten Manggar Barat dengan tujuan agar suatu saat nanti Kabupaten ini memiliki database sejarah yang hebat selanjutnya database sejarah tersebut itu dapat diakses melalui aplikasi mobile gemes Labuan Bajo sebagai bagian mendekatkan sejarah dengan generasi milenial termasuk wisatawan sentara maupun wisatawan mancanegara jadi diharapkan gemes Labuan Bajo ini menjadi pilihan publik dan pilihan terbaik bagi publik oke baik ya ya silahkan Pak Vincent jadi hal yang mendasarnya sebenarnya aplikasi ini Bu jadi mengangkat masalah peradaban dari budaya bertutur menuju ke budaya berdekerasi jadi kami ingin agar sejarah dan sejarah rakyat daerah ini akan didigitalisasi melalui gemes Labuan Bajo guna memajukan dan memperkuat perwisata super premium jadi diharapkan agar daerah super premium ini dikuasai oleh narasi sejarah dan sejarah rakyat sebagai kekuatan baru Bu oke baik ini dalam arti narasi sejarah dalam konteks pariwisata ya seperti itu ya Pak Vincent ya ya ibu klis oke baik tujuannya apa sebenarnya yang mau disampaikan kepada publik ya selain publik ini mengetahui pariwisata ataupun destinasi yang ada di Labuan Bajo nah dari aplikasi ini nih sebenarnya apa yang mau disampaikan ya kepada publik ya apakah cuma pariwisata saja kemudian sejarah budaya saja atau seperti apa nih Pak jadi memang di dalam aplikasi ini berisi untuk sementara ini baru 50 jenis data sejarah baik berkaitan dengan sejarah budaya kemudian mata karya budaya dan juga terkait dengan destinasi wisata jadi diharapkan memang kedepannya ini akan kita hadirkan sampai dengan 5.000 cerita daerah selama 5 tahun ke depan targetnya 5 tahun ke depannya seperti itu ya Pak Vincent jadi 5.000 cerita daerah oke jadi kita tidak mau supaya daerah ini dikuasa oleh cerita begitu Pak Ibu oke ini tentunya bermanfaat di semua kalangan seperti itu ya Pak Vincent persis Bu jadi aplikasi ini sangat bermanfaat bagi kalangan milenial juga dunia pendudikan wisatawan dan juga pelaku pariwisata jadi sesuai dengan namanya gemes ini jadi kita mencoba untuk mendekatkan kesejarahan itu dengan mereka-mereka itu gitu oke ini gemes ini kepanjangan dari apa nih Pak Vincent jadi terkait gemes ini kepanjangan singkatan dari gerakan melek-melek sejarah baik jadi gerakan melek sejarah itu oke jadi diharapkan bahwa sesuai dengan namanya itu jadi kita mencoba untuk mendekatkan kesejarahan itu dengan kaum milenial oke ya gitu baik dengan para wisatawan dan sebagainya begitu baik ini apakah aplikasi ini sudah diluncurkan atau masih dalam proses nih Pak Vincent aplikasi ini sudah pernah diluncurkan di tingkat dinas pada tahun 2001 akhir kemudian rencana akan dilauncing lagi di tingkat kabupaten mungkin September bu masih rencana September tahun ini ya oke ini di semua kabupaten yang ada di Labuan Bajo ya untuk untuk seluruh untuk seluruh masyarakat di kabupaten Magara Barat maksudnya oke baik keunggulan dari aplikasi ini apa sebenarnya Pak Vincent kalau bicara keunggulan terkait aplikasi ini sebenarnya aplikasi ini memiliki keunggulan yang artinya bahwa bisa mengikut sejarah atau cerita rakyat ke aplikasi Gempa Sun Paju secara mandiri jadi kita hanya mengirimkan link ke alamat email selanjutnya diisi dan dipublish oleh oleh pengguna ke admin dinas lalu nanti dinas mengeditnya kembali untuk dipublish ke publik artinya kita pihak dinas ini hanya memfasilitasi masyarakat dalam meng-input data dan informasi sejarah secara mandiri begitu sehingga tidak perlu lagi dinas misalnya mengeluarkan tenaga yang ekstra untuk melakukan pendataan tinggal hanya dinas mengedit begitu selalu dipublikan baik aplikasi ini sudah di-share ya untuk di kalangan publik seperti itu Pak Vincent untuk sementara baru beberapa grup saya publikasikan saya kirim kirim linknya ke beberapa grup di NTT dan mendapat respon yang positif dan kami memang dalam posisi sekarang ini kita masih membutuhkan komentar atau masukan dari berbagai kalangan yang terkait dengan perbaikan soal konten dari Jema Selawan Bajo ini Oke Apakah selain publik ya di sekolah-sekolah juga sudah di-share juga aplikasi ini agar kaum milenial ini bisa mengetahuinya seperti itu Pak Vincent untuk sementara kami kirim kelihatan PRI Kabupaten Mandari Barat sekolah-sekolahnya belum kita kirim nanti akan mungkin setelah launching dulu nanti baru kita kirim secara masif di seluruh usul baik untuk target ke depan nih Pak Vincent apakah ada aplikasi-aplikasi lain yang akan dilakukan yang sama ya untuk bisa memperkenalkan Labuan Bajo Kepublik nih Pak Vincent Oh ya untuk sementara kami belum memikirkan hal lain tapi masih konsep kita mau supaya mobile aplikasi Gemos Laman Pak Jo ini bisa menjadi big data gitu untuk menjadi bahan baku bagi interpretive interpretive tour sejarah dan juga sebagaimana baku untuk storytelling dan juga akan direncanakan data sejarah data informasi sejarah ini bisa diperoleh melalui media audio dan juga audio visual jadi kita masih merencanakan ke arah sana dalam jangka panjangnya begitu Oke Apa yang menjadi harapan Anda bagi kaum milenial dan juga publik secara umum terkait dengan aplikasi ini Pak Vincent jadi kami berharap generasi milenial lembaga pendidikan pegiat budaya pelaku pariwisata serta wisatawan dapat mengakses sejarah daerah ini Manggar Barat secara cepat dan mudah dan menjadi pilihan bagi kaudenial dan juga publik Mungkin itu saja Baik Terima kasih Pak Vincent Sudah berbagi informasi Selamat kembali beraktifitas Selamat pagi Selamat sehat Selamat pagi Terima kasih Terima kasih